Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sehari ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar, itu sebabnya kalau saudara semua cermat pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menkopol Hukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menkopol Hukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon prosiden yang betul-betul pro rakyat. Nah jadi saya sudah memberi syarat itu. Tetapi kemenapa ini tidak dilakukan sekarang? Sekarang karena begini, satu menurut aturan, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya Menteri terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang percang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan. Aturannya ditambah. Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjawab di dalam jabatan publik, apalagi selevel Menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi konflik of interest. Kami berdiri sesuai dengan Pak Mahfud pada soal ini. Itu ada potensinya loh gitu. Kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas itu aja. Nah, dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye. Kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundurlah. Rubahlah aturan. Ya, pernyataan Cawapres 03 ini, Mahfud MD mengatakan bahwa akan mundur dari kabinet di waktu yang tepat. Kapan itu di waktu yang tepat? Dan juga apa alasan Mahfud MD untuk memilih mundur dari kabinet? Kita akan bahas mengenai hal ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga Mas Pangi Syarwi, Analis Politik. Selamat pagi, Mas Ipang. Selamat pagi, Mbak Rangi, Bang Bayu. Kemudian juga ada Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Selamat pagi, Mas Hasto. Assalamualaikum, Mas Hasto. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, salam. Baik. Kemudian juga ada, terima kasih waktunya. Dan juga sudah ada Mas Irfan Pulungan, Tenaga Ahli Utama KSP. Selamat pagi, Mas Irfan. Selamat pagi, selamat pagi semuanya. Mas Hasto, Bro Habib, Mas Ipang. Apa kabar? Terima kasih waktunya, Bapak-Bapak. Saya mau ke Mas Hasto dulu. Mas Hasto, kalau melihat pernyataan dari Prof Mahfud kemarin, apakah ini juga sudah hasil diskusi dengan PDIP? Terus, kapan waktu yang tepat sebenarnya? Dan apa alasannya untuk mundur dari Kabinet Joko Widodo? Apakah memang ada ketidaknyamanan di situ atau bagaimana? Sebenarnya sudah dibahas sejak awal ya, ketika penetapan Prof Mahfud sebagai calon wakil presiden. Hanya saja saat itu kita percaya bahwa di dalam pemilu yang sudah berlangsung secara periodik, setiap calon pemimpin negara itu bisa memberikan keteladanan. Maka Prof Mahfud dengan kredibilitasnya yang sangat tinggi, kami yakini bisa memberikan keteladanan untuk tidak menggunakan fasilitas negara. Dan itu dilakukan secara konsisten oleh Prof Mahfud. Dan kemudian, meskipun Menteri yang menjadi calon presiden, wakil presiden, tidak harus mengundurkan diri berdasarkan peraturan, tetapi melihat berbagai dinamika terakhir, campur tangan aparatur negara yang tidak netral, berbagai pengeran aparat, politik bansos, dan sebagainya. Maka kemudian kami mendiskusikan, sehingga sebelum debat keempat itu, akhirnya dikerucutkan momentum dikalkulasi, momentum yang tepat untuk mengundurkan diri, karena upaya Prof Mahfud untuk memberikan keteladanan ternyata tidak diikuti oleh yang lain. Bahkan ada website Kementerian Pertahanan pun juga dipakai menjadi bagian dari tim kemenangan, meskipun kemudian itu dilakukan koreksi. Maka siknyal itu semakin kuat, diberikan pada saat setelah debat keempat. Dan apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud itu merupakan hasil kesepakatan dengan Pak Ganjar Pranowo yang sudah diketahui oleh PD Perjuangan dan juga Partai P3 Perindu dan Hanura. Kapan momentum yang tepat? Kita akan melihat, karena berdasarkan analisis lembaga survei, pemilu untuk satu putaran berdasarkan peta saat ini itu tidak sesuatu yang tidak mudah, meskipun rakyatlah yang akan menentukan satu putaran atau dua putaran. Sehingga kami akan melihat secara dinamis dengan melihat berbagai resonansi politik yang muncul dengan melakukan kalkulasi, tetapi situasional terakhir bahwa terjadi kecenderungan penyalahgunaan kewenangan itu. Maka kemudian Prof Mahfud sudah menegaskan kesiapannya untuk mundur, tinggal menunggu menteri yang tepat. Dan tentu saja ini harus dikomunikasikan dengan Bapak Presiden Jopowi dan Prof Mahfud juga sudah memberikan siknyal dengan mengucapkan terima kasih atas ketulusan Bapak Presiden yang telah memberikan kepercayaan pada Prof Mahfud MD. Oke, Mas Hasto, Anda menyebutkan soal ada ketidaknetralan dan juga penyalahgunaan wewenang gitu. Kalau memang dari aturannya kan diperkenankan gitu ya, calon Wakil Presiden, calon Presiden itu masih menjabat publik. Nah, beberapa pertanyaan kemudian muncul. Kalau memang sudah ada kesadaran demikian dari Prof Mahfud, kenapa tidak mundur dari awal saja ketika sudah akan masuk pada kontestasi ini? Ya, karena pada awalnya aturan kan, dan kita kan juga komunikasi, kita lihat calon-calon yang lain, kemudian bagaimana prinsip yang dipegang oleh Prof Mahfud untuk menunjukkan peningkatan kualitas demokrasi. Bahwa seorang pemimpin itu bisa menunjukkan kredibilitasnya untuk tidak menggunakan fasilitas negara, dan itu secara konsisten dilakukan oleh Prof Mahfud untuk memberikan keteladanan terhadap peningkatan kualitas demokrasi kita. Tetapi menjelang H-22 sebelum pemilu, ternyata indikasi penyalahgunaan kewenangan, bahkan termasuk yang tidak mencalonkan menggunakan jabatannya, itu semakin masif. Maka kemudian keteladanan inilah akan ditunjukkan kembali. Setelah Prof Mahfud mencoba, Prof Mahfud coba aja dilihat, maka mari kita bandingkan aja. Kan ada pengamat, ada juga lembaga-lembaga perguruan tinggi untuk menilai mana calon presiden ataupun calon wakil presiden yang menjadi pejabat negara. Dan kemudian paling tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan elektoralnya. Itu adalah Prof Mahfud MD. Nah upaya membangun keteladanan ini akan nampaknya akan gagal, sehingga akhirnya Pak Ganjar, Prof Mahfud bersama dengan partai politik pengusungnya untuk memutuskan momentum yang tepat nanti Prof Mahfud akan mundur. Tapi ini kan Pak Presiden Jokowi kan juga baru rajin asik-asiknya keliling ke daerah Pak Jokowi menjadi begitu jatuh cintanya dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga beliau sering turun ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hingga kita menunggu momentum yang tepat termasuk juga untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden. Bang Habib langsung ya, Bang Habib menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Hasto dan karena tadi secara spesifik juga Mas Hasto menyebutkan Kementerian Pertahanan. Ya, saya sepakat dengan senior saya, Pak Hasto ya, bahwa memang ketentuan kita memperbolehkan seorang Menteri efektif untuk majlis sebagai Jawa Pres atau Jawa Pres. Lalu ada pengaturannya di Pasal 547 KUHP, Kejabat Negara dilarang melakukan kebijakan yang menguntungkan atau merugikan paslon tertentu. Nah, itu dia, ukurannya itu. Jadi, misalnya tadi ya, dikritik soal di Kemhan, itu juga banyak sekali laporan yang sebaliknya, termasuk terhadap Pak Mahfud sendiri. Dalam posisi sebagai Menko Polhukam, dia pernah menyampaikan suatu preskon, menginventarisir dugaan-dugaan pelanggaran yang hanya merugikan pihaknya sebagai paslon. Tidak mengutip laporan-laporan yang sudah ada keputusan bawah selunya, misalnya, yang dianggap menguntungkan pihaknya. Apakah waktu dia konversi soal Pak Mahfud, dia tidak menyebut soal PJ Bupati Sorong, tidak menyebut soal Majalengka, tidak menyebut soal Muda Barat, tidak menyebut soal kasus BP2MI, tidak menyebut soal kasus PKH. PKH itu, apa, terhadap, apa, pendahari PKH itu ya, yang di bawah Kemensos. Tidak disebut gitu loh. Apakah itu adil atau tidak? Ya kan nanti rakyat yang akan menilai gitu loh. Jadi, kita kalau bicara kasus, satu telunjuk diarahkan ke orang, mungkin saja ada tiga jari lagi yang diarahkan ke diri kita sendiri. Ini nanti dulu. Ini kan bagian dari introspeksi. Ya kan ya, sama-sama. Jadi, kalau Pak Mahfud mau mundur, ada yang namanya dihukum itu adagium a contrario. Sebaliknya, orang akan berpikir, bagaimana Pak Bayu tadi menanyakan, kalau tidak mundur, dianggap negatif, ketika mundur dianggap positif, berarti yang berlangsung selama 72 hari ini, apa yang dipraktekan oleh Pak Mahfud? Nah, menurut saya ya, kembali ke masing-masing pihak. Kalau yang mau mundur ya bagus. Kalau yang tidak mundur, juga harus menunjukkan. Jadi, kalau menurut Anda sudah tepat, karena nantinya positioningnya dari 03 ini akan cukup jelas, opposite dari 03. Ini bicara normanya dulu ya. Oke, lanjut. Jadi, kalau yang mau, yang tidak mundur, tentu harus menunjukkan bahwa kita bersikap tegas terhadap segala potensi abuse of power 547 tadi. Makanya di Kemhan, begitu ada admin yang hanya bikin ini, apa namanya, tagar, salah ya, itu langsung ditindak. Tapi kalau yang lebih bahaya, ada kementerian-kementerian yang punya program. Kayak Kemensos. Dia punya program PKH. Ya, apa namanya, kalau ribuan orang tersebut menjadi bagian dari tim sukses, ratusan ribu orang, itu kan bahaya gitu. Karena dia ada program. Kalau Pak Mahfud, setahu saya, nggak ada program yang seperti itu. Jadi, gradasinya lebih kecil. Atau misalnya di Kemendes, ya kan, ada juru bicara desa. Katanya kalau, apa, juru bicara desa, paslon nomor 1 itu, diambil dari tenaga pendamping desa. Katanya kalau tenaga pendamping desa ini tidak bersedia, maka tidak diperpanjang. Kita nggak usah ngomongin paslon 01. Bukan, bukan, bukan. Ini semua, semuanya. Ya kan, ya. Kan saya diundang, disuruh ngomong. Tapi nggak ada perwakilan 01. Ya apapun, ya kan. Ya kan, saya ngomong. Tinggal ini. Kemudian juga, soal apa namanya, dijen bina penempatan tenaga kerja. Itu kan ngomong soal kementerian yang punya program. Lalu yang punya program itu siapa juga? kepala-kepala daerah. PJ maupun mantan kepala daerah. Ya. Bisa saja orangnya sudah mundur. Atau akan mundur. Tetapi, struktur yang dibuatnya, misalnya kalau di Jakarta kan ada Dawis, Jasa Wisma, ada Jumantik, sudah terbentuk. Jadi nggak apa-apa. Orangnya udah ngomong, tapi dia sudah tanam di situ. Berjalan nanti tetap. Artinya, itu abis of power bukan? Ya. Menurut saya sih, abis of power kalau itu terjadi. Oke. Jadi Pak Mahfud itu ngapain kalau menurut Abang, ketika menyampaikan itu? Ya, kita tanyakan ke Pak Mahfud ya, tapi, saya pikir nggak ada, muatan positif, atau negatif. Jadi, mundur ya biasa saja. Mungkin terkait taktik dan strategi di internal, ya kan ya. Nggak mundur ya juga nggak ada masalah. Yang penting, jangan ada, boleh dijawab. 547 itu pelanggarannya gitu. Apakah menurut Anda ini juga keputusan yang paling tepat untuk mundur? Ya, kalau secara, apa namanya, politik, ya kan, saya orang hukum, tapi politisi. Secara politis saya melihat, ya nggak apa-apa juga. Kalau misalnya akan ada demarkasi yang jelas. Ya, Pak Mahfud mundur, berarti kan di luar pemerintahan. Ya kan. Silahkan lebih bebas, mengkritisi, pemerintahan menunjukkan sikap bahwa tidak akan melanjutkan apa yang dicapai oleh Pak Jokowi. Kurang lebih begitu. Oke, Bang Pangi gimana? Eh, sebenarnya ada apa sih Bang Pangi begitu? Kalau Bang Pangi melihat saat ini Pak Mahfud menyampaikan statement, ya mendekat-dekat hari pencoblosan justru gitu. Ya, sebetulnya Mas Bayu ya, kalau kita cermati, ini kan harus lihat efek mudarat dan kelebihan kekurangannya ya kan. Jadi kalau misalnya kekurangannya, menurut saya, ada juga mungkin masukan yang saya dengar, kalau Pak Mahfud itu masih menjabat menteri, maka beliau bisa mengintip, mengontrol. Termasuk beliau juga bisa membuat, mafia, apa, mafia, apa namanya, satgas anti kecurangan. Ya kan? Nah, kalau beliau keluar dari situ, kan dia tidak mampu lagi untuk mengintip itu. Adanya potensi-potensi manipulasi, abuse of power, dan seterusnya. Jadi, keluar itu juga dianggap ada kekurangannya. Tetapi kalau misalnya dari awal, saya memahami bahwa prinsip yang disampaikan oleh Mas Hasto tadi kan bagus ya. Jadi, di dalam konteks demokrasi kan ada dua hal. Freedom, yaitu tidak ada intimidasi. Yang kedua adalah quality in quality. jadi artinya kesetaraan. Nah, dalam konteks ini, bahwa memang ini pertama juga dalam aturan kita, sejarah kita, bahwa calon presiden tidak harus cuti, tidak harus mundur. Termasuk wali kota. Nah, ini yang membuat mungkin beban juga. Udah waktunya juga PDIP untuk mengingatkan memang, aturan ini memang dari awal ada potensi inequality, kesetidaksetaraan. Karena kalau dia ingin bertarung, harusnya kan cuti. Misalnya, mohon maaf Mas Gibran, kalau memang masih kader PDIP kan memang harusnya udah ditegur. Karena beliau calon wakil presiden. Sementara beliau wali kota. Nah, ini juga menjadi pertantangan challenge bagi aturan ini. Mungkin ini adalah untuk menjaga bagaimana marwah martabat demokrasi itu adalah prinsip kesetaraan. Itu yang sangat penting menurut saya ini harus duduk dulu. Konteks kesetaraan ini. Ini ideologi sebetulnya. Ini prinsip konstitusi. Jadi selain ada tadi kebebasan. Nah, yang kedua adalah, kalau kita cermati misalnya, kenapa tidak dari awal? Kan begitu. Pas deklarasi Mas Bayu bilang, harusnya mundur. Supaya juga ketika debat kemarin, Proh Mabut juga nggak nanggung. Enak mengkritisinya. Ya, enak banget gitu, lost gitu, beban nggak ada. Jadi untuk main-main gimmick sama Gibran, agak lebih leluasa kan. Tapi ketika beliau adalah, ayahnya adalah bawa sebagai atasannya, tentu ada beban juga. Nah, ini yang juga saya cermati. Terbatas gitu ya? Terbatas. Nah, juga ada pertanyaan misalnya, apakah dengan mundurnya Proh Mabut itu akan membuat instabilitas? Atau vakum of power gitu? Karena ini mengko. Tapi kalau misalnya menurut saya, sedikit banyaknya pasti ada pengaruh. Pasti Pak Jokowi juga menyiapkan orang penggantinya. Dan yang direct men and direct place, atau second cabinet, atau orang yang loyal, yang pasang badan untuk presiden. Atau betul-betul memilih yang ahli gitu. Karena kan juga ada potensi hari ini, misalnya ada menteri, yang harusnya mengko Polkam yang menjabat itu, inherent ya, menteri yang kemarin itu ada luar negeri, yang dipilih, interim itu yang dipilih, akhirnya kan adalah Budi Ari kan. Nah, harusnya kan itu ke mengko Polkam. Nah, itu kan juga sebenarnya ada apa gitu kan. Itu juga mungkin membuat, apakah Proh Mabut juga sudah nyaman, atau tidak nyaman lagi? Bayangkan ya Mbak ya, kalau setelah 14 Februari pun nanti, Mbak Rati, Pak Proh Mabut juga mau ngapain gitu? Untuk ke istana, untuk rapat, kemudian kan beban mentalnya juga ada beda. Jadi menurut saya, mungkin beliau ingin lebih terselamatkan, kalau mundur setelah 14 Februari, justru akan jauh lagi. Jadi mungkin sebelum 14 Februari, agak lebih baik lagi, walaupun sebenarnya sudah terlambat. Karena kalau misalnya hari ini juga ada cerita, asumsi apa namanya, saya yang gosip atau apalah ya, menteri yang akan mundur, yang lain Sri Mulyani, ada menteri yang Masuki, ada PUPR, ada menteri-menteri yang andalan lah, Retno dan seterusnya. Apakah itu akan membuat pemerintahan vakum up power goyang atau tidak? Atau ada juga isu santer, misalnya PDP akan menarik semua menterinya. Tapi saya melihat, saya mendengar, mungkin Bang Asto juga bisa jelaskan, jangan-jangan memang PDP tidak setuju juga, agar Prohmaput untuk mundur. Tapi ini hanya karena Mas Ganjarnya, karena kalau mundur, ya siapa yang akan mengontrol, mengawasi pemilu yang tidak curang ini, potensi abuse of power, dan ini adalah mungkin dengan adanya Prohmaput, justru bisa mengintip potensi-potensi itu. Nanti kita akan tanyakan kepada PDP, apakah juga akan menarik menteri-menteri di kabinet Jokowi, dan juga nanti kita akan minta tanggapan Mas Irvan, apakah saat ini Presiden juga sudah tahu, nantinya Prohmaput akan mundur dari Menteri Kabinet Jokowi. Tapi kita tahu dulu ya, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.